Halo penikpat film, balik lagi bersama gue, Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silahkan. Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali melihat-lihat trailer terbaru nih di reaction video update film. Kira-kira ada trailer apa yang menarik ya? Pas gue sersing-sersing, paling cocok sih gue nge-review film John Wick ya. John Wick sudah capture 4 nih, udah film yang keempat. Dan menariknya lagi, John Wicknya gak mati-mati. Tau sendiri kan film John Wick gimana? Nah penampilan gue udah kayak John Wick belum nih? Moga-moga sesuai ya sama ekspektasi kalian nonton film John Wick dengan muka gue yang seperti ini. Oke indah, kita langsung update film, reaction, video, John Wick capture. Yang keempat nih, langsung kita update film. Oke penikpat film, langsung nih ya kita akan melihat trailer dari, bukan trailer sih, lebih ke teaser ya. Karena belum menampilkan adegan-adegan yang menceritakan khasnya John Wick. Cuman ini hanya tease penampilan-penampilan John Wick yang singkat. Cuman, dia mungkin ada beberapa pemain case-case baru yang akan muncul di film ini. Mungkin menjadi musuhnya John Wick ya. Kan tau sendiri ya, John Wick itu buronan yang memang sulit untuk ditangkap. Nah kali ini gimana ya aksi John Wick? Langsung kita lihat trailer teaser-nya dari John Wick nih. Langsung kita apply videonya. Wih oke, pertama-tama dia nonjok ya. Oke, surat cinta sepertinya. Oke, dia marah apa-apa nih nonjok-nonjok. Oke, itu udah mulai nih aksi-aksinya nih. Pakai panel loh. Wuh, hasilnya John Wick banget. Kejaran-kejaran, ditablok mobil. Wih, Donnie Yen dong. Ip Man, wah pemberannya Ip Man nih Donnie Yen. Amazing. Dia berpunyat sebagai apa ya Donnie Yen? Wadaw. Brutal-brutal sih John Wick, parah. 24 Maret 2023. Wah, masih tahun depan ya. Masih cukup lama kita menanti film John Wick. Yang jelas tadi dari gue liat trailer-nya, teaser-nya itu ada penampilan case baru yaitu Donnie Yen nih yang memerankan film Ip Man. Itu, wah gila ya. Penampilannya epic banget, penampilannya dengan pake jazz. Cuman beda banget ya dengan karakter Ip Man. Ya jelas lah, ini film John Wick, bukan film Ip Man. Cuman kita tahu sendiri ya, khas gaya berantemnya, fighting-nya, koreonya si Donnie Yen itu sudah melekat seperti Ip Man. Jadi permainan jarak dekat. Tapi bedanya jarak dekatnya pake pistol. Buset, kok. Tapi kok hebat gitu loh, si John Wick bisa menghindar dari serangan pistol atau tembakan dari si Donnie Yen. Yang gue nggak tahu lah, apa karakternya Donnie Yen. Mungkin nanti kita ke depannya akan melihat lagi update on trailer yang ke satu. Kan ini hanya teaser trailer, jadi belum ada nih pengungkapan karakter-karakter apa aja yang berperan sebagai apa. Yang jelas sih itu penampilan Donnie Yen mengejutkan ya. Dan ada penampilan-penampilan John Wick ciri khasnya dengan ya biasalah kabur-kaburan ditabrak mobil juga ada. Terus penampilan menggunakan anjing ya tadi ya. Itu juga oke punya, di klub-klub gitu. Amazing. Pokoknya setiap penampilan John Wick tuh laga-laganya tuh selalu dinanti ya. Karena dia kan selalu menghindar, selalu berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman-ancaman yang menyerang dia. Yang jelas kali ini kita nggak tahu nih si John Wick ini mau kemana dan mau bagaimana kisah kelanjutannya dari film-film sebelumnya. Yang jelas ini lanjutan dari John Wick, capture yang ketiga ya. Nggak tahu nih akan seperti apa dan jumlah film John Wick akan bagaimana nih. Yang jelas sih, ini film kayak semacam. Apa ya? Kayak film Impossible, Mission Impossible kan kalau itu misi ya kan. Terus film-film 007 tuh, James Bond. Itu juga kan karakternya sulit mati ya. Jadi jelas, kalau versinya si John Wick ini buronannya. Jadi kita nantikan aja ya bagaimana kelanjutan dari trailer terbarunya nanti di John Wick, capture 4. Yang ini yang jelas mengejutkan ya karena dia tayang di tahun depan dan sekarang sudah mengeluarkan teaser realernya. Jadi jelas ini film besar blockbuster di tahun depan, summer. Eh nggak summer sih, spring ya. Jadi intinya pertengahan antara musim dingin dan musim panas di bulan Maret. Oke, kita nantikan film John Wick, capture 4. Itu dia update film dari gue yang mungkin kita akan ngebahas lagi dan melihat-lihat lagi trailer-trailer menarik lainnya yang gue bisa upload di channel ini. Jadi buat mendukung terus channel gue, bantu dong untuk subscribe channel ini. Biar lebih berkembang dan lebih seru-seruan bareng di dunia perfilman. Seputar film aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan seperti gue bilang, subscribe. Hadid Movie Time di Ruang Film. Terima kasih sudah menonton. You nonton? Enjoy movie ever. Hadid Movie Time. Terima kasih sudah menonton.